ESK Season 262, Hanya Raja Abadi Situasi berubah terlalu tiba-tiba. Araki Takeshi dan Siunian berimbang beberapa saat yang lalu. Tidak ada yang menyangka bahwa Siunian akan dibunuh oleh Araki Takeshi dengan satu pukulan dalam sekejap mata. Kekalahan Siunian terlalu cepat dan tiba-tiba. Raja Abadi di puncak Gunung Jianmu tidak bisa bereaksi tepat waktu. Para Raja Surgawi dari Tanah Murni Kebahagiaan menjadi marah. Mereka terkejut dan marah pada saat bersamaan. Siunian berasal dari Gunung Meru dari Tanah Suci Kebahagiaan. Dia adalah orang terkuat di Sekte Budis dan baru saja dianugerahi gelar Arhat Agung. Siapa yang mengira bahwa Siunian akan dibunuh oleh Araki Takeshi pada hari kedua setelah ia memperoleh gelar Arhat Tertinggi? Siunian kemungkinan besar akan menjadi Arhat Tertinggi tercepat yang mati dalam sejarah. Ketika Raja Surgawi sadar kembali, pertempuran sudah pecah. Tubuh Sejati Wu Dao menyerang terus-menerus. Tak satupun dari keajaiban imortal sempurna dari dua wilayah yang cocok untuknya. Area di bawah pohon ilahi diwarnai merah, dan darah mengalir seperti sungai. Dua ratus dewa sempurna dan arahat yang dapat berkultivasi di bawah pohon ilahi dianggap sebagai masa depan, fondasi, dan harapan kedua wilayah. Mereka adalah penerus Sekte Utama yang paling menonjol. Melihat penerus keajaiban ini mati satu demi satu, Raja Abadi dan Raja Surgawi dari Sekte Besar tidak bisa duduk diam lagi. Tidak peduli apa, mereka harus menyelamatkan penerus Sekte mereka terlebih dahulu. Jika Arakita Kesi diizinkan untuk maju seperti ini, hanya beberapa dari dua ratus dewa sempurna yang akan bertahan. Raja Abadi yang tak tertandingi dari dua wilayah masih bisa menjaga ketenangan mereka. Untuk hal-hal seperti itu, sudah cukup bagi Raja Abadi biasa untuk melangkah maju. Jika mereka membutuhkan Raja Abadi yang tak tertandingi untuk berurusan dengan iblis sejati tertinggi, itu akan menjadi keributan. Tubuh Sejati Wu Dao akan mengambil keuntungan dari kekacauan untuk membunuh Moonlight Sword Immortal, tetapi tiga Raja Abadi dan empat Raja Surgawi turun dan menghalangi jalannya. Tujuh ahli alam gua surga tiba di medan perang dan memancarkan tekanan indera ilahi yang kuat, langsung mengunci ketubuh Sejati Wu Dao. Iblis, hentikan, lautan darah tidak terbatas, bertobat dan diselamatkan. Letakkan pisau daging dan jadilah Buddha segera. Seorang Raja Surgawi dari biara-biara buddhist melantunkan dalam bahasa Sansekerta. Pada saat yang sama, dia mengangkat palunya dan memukul keras ikan kayu di tangannya. Melepaskan suara yang menyentuh hati. Dua pembangkit tenaga Raja Surgawi lainnya juga mengulurkan telapak tangan mereka dan menekan tubuh utama Wu Dao. Huff. Dalam menghadapi serangan pembangkit tenaga Tao Inside Stage, Wu Dao tidak mundur. Sebaliknya, dia bergerak maju. Dengan mendengus dingin, dia mengangkat tinjunya dan bertabrakan dengan telapak kedua Raja Surgawi. Melihat ini, kerumunan pembudidaya tidak bisa menahan perasaan bahwa itu konyol. Tidak diketahui apakah Araki Takeshi dari daerah iblis ini adalah orang gila atau telah kehilangan akal sehatnya. Dia benar-benar berani bertarung langsung melawan Raja Abadi dengan tangan kosong. Bukankah ini kematian pacaran? Bang! Bang! Kecepatan serangan kedua Raja Surgawi itu cepat, dan kecepatan mereka mundur bahkan lebih cepat. Dalam sekejap mata, kedua Raja Surgawi dikirim terbang oleh tubuh utama Wu Dao dengan dua pukulan. Kedua Raja Surgawi terperanjat. Mereka hanya merasa bahwa saat mereka bertabrakan dengan tubuh utama Wu Dao, mereka merasakan kekuatan suci yang hampir menghancurkan mengalir deras ke dalam tubuh mereka. Mereka berdua tidak bisa menahannya sama sekali. Itu, itu. Ada rasa sakit yang tajam di lengan kedua Raja Surgawi, dan suara tulang retak terdengar. Di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, daging dan darah di lengan kedua Raja Surgawi terkoyak, tulang mereka hancur berkeping-keping, dan awan darah meledak. Organ dalam keduanya juga mengalami guncangan hebat. Mereka batuk seteguk besar darah dan tampak putus asa. Merasa. Kerumunan pembudidaya tersentak dan menjadi pucat karena ketakutan. Raja Surgawi memadatkan surga gua. Ketika mereka berkultivasi, mereka menggunakan surga gua untuk memberi makan tubuh fisik dan garis keturunan mereka. Fisik mereka kuat dan kekuatan mereka luar biasa, jauh melebihi alam sejati-sejati. Tapi sekarang, kedua Raja Surgawi benar-benar terluka para oleh dua pukulan dari iblis sejati dalam pertempuran jarak dekat. Kekuatan macam apa ini? Level seperti apa yang telah dicapai Araki Takeshi? Raja Surgawi yang tersisa dan empat Raja Surgawi juga dikejutkan oleh adegan baru saja. Lima pembangkit tenaga alam gua surga diam-diam mengeluarkan surga gua kecil mereka tanpa ragu-ragu. Ledakan, ledakan, ledakan. Lima pembangkit tenaga alam gua surga melepaskan masing-masing surga gua kecil dan tidak berani menahan diri. Mereka mendorong kekuatan tempur tingkat Raja Surgawi mereka secara ekstrim. Araki Takeshi dari alam iblis sangat rumit dan menakutkan sehingga melampaui imajinasi mereka. Mereka tidak ingin dikalahkan oleh Araki Takeshi di bawah tatapan kerumunan pembudidaya. Tubuh utama Udao memandang Raja Surgawi dan empat Raja Surgawi dengan mata dingin, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan hawa dingin yang mengerikan. Segera setelah itu, tubuh utama Udao langsung mengaktifkan ki dan darahnya, dan ada suara ombak yang menghancurkan bumi yang datang dari tubuhnya, dan seluruh auranya meroket. Dua bola api ungu juga menyala di matanya, dalam dan cerah, dan tidak bisa dilihat secara langsung. Saat berikutnya, tubuh utama Udao menghadapi lima pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi, maju selangkah lagi, dan meninju. Pukulan ini menyelimuti Raja Surgawi dan empat Raja Surgawi. Meledak seperti api, begelombang seperti laut. Pukulan ini tampak sederhana, tetapi memadatkan semua Darmik Dao Udao, semua keinginannya. Pantang menyerah, perlawanan. Lurus ke hati, cepat membalas kebaikan dan kebencian. Ini adalah pukulan yang mengubah rumit menjadi sederhana, tanpa gerakan ekstra sedikitpun. The Great Dao adalah yang paling sederhana. Tinju tubuh utama adalah Udao. Semua Dharma Dao dan semua kekuatan tubuh Udao yang disempurnakan diringkas dalam pukulan ini. Ledakan. Tinju tubuh utama Udao bertabrakan dengan lima gua surga di seberangnya, dan kekosongan di sekitarnya bergetar. Segera setelah itu, mata Raja Surgawi dan empat Raja Surgawi berangsur-angsur berubah. Mereka berlima memandang tubuh utama Udao seolah-olah mereka sedang melihat dewa, kaget dan ketakutan. Gemuruh. Di bawah tatapan orang banyak, gua surga yang baru saja dibangun oleh lima Raja Surgawi dihancurkan oleh tubuh utama Udao dengan satu pukulan. Mereka runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Ini. Mata orang banyak itu melebar. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Adegan itu benar-benar melampaui pemahaman orang banyak. Kekuatan iblis sejati tertinggi sudah bisa melampaui alam diri sejati dan alam gua surga dan mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Bahkan Raja Surgawi yang tak tertandingi di puncak gunung Jianmu tanpa sadar bangkit, hati mereka bergetar. Dengan penglihatan mereka, mereka dapat dengan mudah mengetahui bahwa pukulan Arakitakesi tidak melibatkan kekuatan surga gua sama sekali. Dengan kata lain, Arakitakesi dari alam iblis belum mencapai alam gua surga. Pukulan itu murni mengandalkan kekuatan daging dan garis keturunannya. Meski begitu, itu sudah sangat menakutkan. Meskipun Raja Surgawi dan Empat Raja Surgawi hanya mencapai tahap keberhasilan awal dari alam gua surga dan hanya membentuk surga gua kecil, surga gua kecil masih merupakan surga gua. Bagaimana serangan terkuat Raja Surgawi bisa dihancurkan dengan satu pukulan? Bahkan mereka akan merasa sulit untuk melakukannya tanpa melepaskan gua surga besar mereka. Lima gua surga kecil runtuh. Raja Surgawi dan Empat Raja Surgawi merasa ngeri. Mereka tidak berani berdiri di depan tubuh utama Wu Dao lagi. Mereka buru-buru mundur untuk menghindari beban serangan. Tujuh pembudidaya alam gua surga baru saja bergegas maju ketika mereka tersebar oleh tubuh utama Wu Dao dengan beberapa pukulan. Dengan mundurnya tujuh Raja Surgawi, keajaiban abadi yang disempurnakan di bawah pohon ilahi Jianmu sekali lagi diekspos ke tubuh utama Wu Dao. Tatapan tubuh utama Wu Dao berbalik dan mendarat langsung di Moonlight Sword Immortal. Terkesiap. Dalam sekejap, Moonlight Sword Immortal merasakan rambutnya berdiri. Kulit kepalanya mati rasa dan dia sepertinya kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia telah menjadi sasaran. Bab 2612 Moonlight Sword Immortal merasa sangat polos. Di bawah dorongan Si Wunian, Zuo Wuchen, dan yang lainnya, lebih dari setengah pembudidaya di bawah pohon ilahi telah menyerang tubuh utama Wu Dao. Hanya ada beberapa pembudidaya yang tidak bergerak, dan dia adalah salah satunya. Yunzu dan Moking berkenalan dengan tubuh utama Wu Dao, jadi mereka secara alami tidak akan bergerak. Sebagai Immortal Sempurna Tertinggi, Jun Yu terlalu malu untuk bergabung dengan orang lain, jadi dia juga tidak bergerak. Alasan mengapa Moonlight Sword Immortal tidak bergerak adalah sederhana. Ini karena dia memiliki dorongan tiba-tiba dan merasa bahwa bencana besar akan menimpannya. Terlebih lagi, untuk beberapa alasan, dia merasa Arakitakesi dari daerah iblis ini akan membunuhnya. Moonlight Sword Immortal tidak bergerak karena dia takut memberi Arakitakesi dari Demon Regen alasan untuk menyerang. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi sasaran meskipun dia telah berperilaku baik dan tidak melakukan apapun pada Arakitakesi dari daerah iblis. Dia tidak bertengkar dengan Arakitakesi, tetapi pada akhirnya, dia masih menjadi sasarannya. Moonlight Sword Immortal bingung, marah, dan tidak mau. Baru saja, aura iblis Arakitakesi begitu kuat sehingga bahkan Raja Abadi Alam Surga terluka parah dan dikalahkan. Dia hanya menempati peringkat ke-9 di True Immortal Roll. Arakitakesi mungkin bisa menghancurkannya sampai mati dengan satu jari. Moonlight Sword Immortal sedang tidak ingin melawan. Tanpa pikir panjang, dia berbalik dan melarikan diri. Pada saat yang sama, dia berteriak ke arah puncak gunung Jianmu. Mencoba melarikan diri. Tubuh utama Wu Dauter senyum dingin. Sosoknya bergerak dan dia melesat menuju Moonlight Sword Immortal dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak ada yang berani menghentikannya dimanapun dia lewat. Pada saat ini, sesosok melintas di depannya. Seolah-olah dia membawa galaksi besar di punggungnya, misterius dan tak terduga. Seorang imortal sempurna tertinggi, Jun Yu, telah muncul. Dia tidak ingin bergabung dengan orang lain untuk melawan tubuh utama Wu Dao. Dia adalah satu-satunya yang berani menonjol dan menghalangi jalan tubuh utama Wu Dao. Melihat adegan ini, Mo King terkejut dan mulai mengkhawatirkan keselamatan Jun Yu. Lagi pula, menurut pendapatnya, Araki Takeshi melakukan sesuatu tanpa ragu. Dia juga dari daerah iblis. Bahkan Raja Abadi akan dikalahkan olehnya, apalagi Jun Yu. Jangan khawatir. Pada saat itu, suara Yunzu terdengar di benak Mo King. Nada suaranya yakin saat dia berkata, Jun Yu akan baik-baik saja. Yunzu tahu identitas sebenarnya dari Wu Dao. Karena itu, dia yakin Wu Dao tidak akan pernah menyakiti Jun Yu. Melihat Jun Yu menghalangi jalannya, tubuh utama Wu Dao berhenti di tengah jalan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu bukan lawanku. Sebelum dia selesai berbicara, tubuh utama Wu Dao sudah bergerak. Tidak seperti sebelumnya, tubuh utama Wu Dao tidak menyerang dengan pukulan yang menghancurkan bumi kali ini. Dia hanya menekan dua jari menjadi bentuk pedang dan menusuknya ke arah tengah alis Jun Yu. Sebelum jari pedang itu tiba, Jun Yu merasakan sedikit pembengkakan di glabela dan rasa sakit yang menusuk. Benar-benar sangat kuat, pikir Jun Yu. Di hadapan arah Kitakesi, dia tidak berani menahan diri. Dia membuat gerakan dengan kedua tangan dan menunjuk ke arah tubuh asli Wu Dao. Dia berteriak dengan suara rendah, kurungan ruang waktu. Jun Yu tidak menahan diri dan segera melepaskan mistik tertinggi ini. Kekuatan yang kuat dan misterius turun seketika. Tidak ada di ruang ini yang bisa bergerak dan perjalanan waktu tidak bisa dirasakan. Udara di sekitar tubuh utama Wu Dao tampaknya telah meredah. Tetapi dengan sangat cepat, lingkaran cahaya ungu bersinar dari tubuh Wu Dao dan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya berkedip di atasnya. Tubuh utama Wu Dao membebaskan diri dari kurung ruang waktu secara instan. Tepatnya, ini tidak dianggap melanggar. Mistik tertinggi ini tampaknya tidak berpengaruh pada tubuh utama Wu Dao. Seluruh situasi itu seperti permainan catur. Jun Yu membuat kesalahan dan jatuh ke dalam kerugian. Tubuh utama Wu Dao sudah tiba di depan Jun Yu. Jari pedangnya melayang di antara alisnya, siap untuk melepaskan ki pedang dan meledak dengan niat membunuh kapan saja. Jun Yu bergerak dan mengambil langkah diagonal ke belakang. Teknik gerakannya aneh dan sangat misterius. Langkah halus sembilan istana Raja Linglong Abadi Sembilan langkah halus istana tidak dikenal karena kecepatannya, tetapi dalam pertempuran, itu seringkali dapat menyebabkan kelangsungan hidup dalam menghadapi kematian. Jun Yu merilis sembilan langkah halus istana, berniat untuk sementara membuat jarak antara dia dan tubuh utama Wu Dao sebelum membuat rencana. Tapi saat Jun Yu melintas ke belakang, tubuh utama Wu Dao bergerak seolah-olah dia telah menembus lapisan kehampaan dan benar-benar mengikutinya. Keduanya tampak satu di depan dan satu di belakang. Tidak ada jarak sama sekali di antara mereka. Jari pedang tubuh utama Wu Dao masih melayang di antara alis Jun Yu. Jantung Jun Yu berdetak kencang dan dia buru-buru melepaskan sembilan langkah halus istana lagi dalam upaya untuk melepaskan pengejaran tubuh utama Wu Dao. Tapi tubuh utama Wu Dao mengikutinya seperti bayangan. Bagaimana ini mungkin? Jun Yu terkejut. Arakita kesi benar-benar bisa menghilangkan langkah halus sembilan istana dan bahkan bisa mengikutinya. Aku bilang sebelumnya, kamu bukan tandinganku. Tubuh utama Wu Dao ditekankan sekali lagi. Sosoknya bergerak dan dia mengejar ke arah Monlight Sword Immortal. Jangan pergi, kemenangan belum diputuskan. Jun Yu maju selangkah dan ingin memanggil tubuh utama Wu Dao. Tapi dia tiba-tiba merasakan sedikit kehangatan mengalir turun dari antara alisnya. Jun Yu tanpa sadar menyentuhnya. Tangannya berlumuran darah. Alisnya sudah ditembus. Dengan kata lain, jika jari pedang dunia iblis Arakita kesi telah bergerak sedikit ke depan satu inci, pedang kinya akan mampu menembus roh primordialnya. Tapi Arakita kesi baru saja melakukan pembunuhan besar-besaran. Kenapa dia tidak membunuhku? Jun Yu samar-samar bisa merasakan bahwa perlakuan Arakita kesi padanya tampaknya sedikit berbeda. Setidaknya, dia tidak meledak dengan serangan yang terlalu ganas dan menakutkan. Sebaliknya, dia menahan diri. Rasa tidak berdaya tiba-tiba muncul di hati Jun Yu. Perbedaan antara mereka berdua terlalu besar. Di depan dunia iblis Arakita kesi, bahkan niat bertarung dan semangat juangnya sangat ditekan. Dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Meskipun ada sedikit keterlambatan, tubuh utama Wu Dao sangat cepat. Dia mengejar Monlight Sword Immortal tepat saat dia akan mencapai pegunungan Jianmu. Suara mendesing. Tanpa sepatah kata pun, tubuh utama Wu Dao mengangkat tangannya dan meninju. Tiba-tiba, sebuah celah muncul di kehampaan di samping Monlight Sword Immortal, dan seorang tetua berambut putih muncul. Dia memelototi tubuh utama Wu Dao dan berteriak, Iblis sombong, beraninya kau menyakiti murid akademiku. Grand Elder Academy Kiankun telah tiba. Meskipun Grand Elder Academy sudah tua, dia masih berada di penguasaan agung alam Gua Surga. Dia adalah Raja Surgawi yang tiada taranya. Melihat bahwa Raja Surgawi biasa tidak bisa menghentikan tubuh utama Wu Dao, Grand Elder Academy tidak bisa duduk diam lagi. Dia tidak punya pilihan selain campur tangan secara pribadi. Tidak peduli apa, Monlight Sword Immortal adalah murid sejati nomor satu Akademi. Dia tidak mampu kehilangan dia. Grand Elder Academy mengulurkan tangannya yang sedikit layu dan mengepalkannya. Dia mengaktifkan garis keturunannya dan bertabrakan dengan tinju tubuh utama Wu Dao. Bam! Kedua tinju bertabrakan, dan suara kekalahan terdengar. Tak satu pun dari mereka mundur bahkan setengah langkah. Tubuh utama Wu Dao memandang Monlight Sword Immortal, yang dengan panik melarikan diri menuju puncak Gunung Jianmu. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia mengaktifkan roh primordialnya dan mengaktifkan seni mistiknya, mengarahkan jari ke Monlight Sword Immortal. Kutukan abadi. Seni mistik tertinggi meletus. Tubuh utama Wu Dao jarang menggunakan seni mistik dalam pertempuran. Bukannya dia tidak menguasainya, tetapi dia tidak perlu menggunakan seni mistik atau seni mistik hampir sepanjang waktu. Seni mistik dan seni mistiknya telah menyatu ke dalam tubuh Wu Dao. Pada saat ini, tubuh utama Wu Dao baru saja menggunakan seni mistik. Dia segera melepaskan seni mistik tertinggi, menyebabkan gelombang seru. Monlight Sword Immortal melihat ke belakang. Wajahnya pucat karena ketakutan, dan hatinya dipenuhi dengan keputus asaan. Dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa menahan seni mistik tertinggi. Terlebih lagi, penghukuman abadi ini bahkan lebih menakutkan daripada belenggu ruang dan waktu. Dren Elder Academy ditopang oleh tubuh utama Wu Dao dan tidak bisa melepaskan diri. Dia hanya bisa melambaikan lengan bajunya dan melepaskan seni mistik yang kuat menuju kekudusan abadi. Bab 2613 Beyond Redemption berasal dari bau terakhir dari sembilan dalam sembilan kesengsaraan surgawi. Puluhan ribu kesengsaraan surgawi berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan aura destruktif. Mereka turun dengan lebat, menutupi langit. Formasi kesengsaraan? Menghentikan kesengsaraan, kesengsaraan buruk, kesengsaraan void. Kesengsaraan api, kesengsaraan air, kesengsaraan angin, kesengsaraan pedang. Setiap jenis kesengsaraan berevolusi menjadi kesengsaraan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tiga bencana, sembilan kesengsaraan, sepuluh karmadosa. Seperti gelombang pasang kesengsaraan surgawi, mereka melonjak dan menelan Moonlight Sword Immortal. Dalam sekejap, pemandangan kehancuran muncul di atas kepala Moonlight Sword Immortal. Dalam gelombang pasang kesengsaraan surgawi, Moonlight Sword Immortal sedikit bergetar. Dia tampak sangat kecil dan tidak berarti. Yuan sejati di tubuhnya juga telah tercabik-cabik. Moonlight Sword Immortal menahan tekanan. Matanya memerah. Seolah-olah hidupnya bergantung padanya, dia mengaktifkan buah dao Yuan Shen-nya, memadatkan Yuan sejatinya, dan terus-menerus melepaskan mistik dan teknik mistik. Namun, mistik dan teknik mistiknya melonjak ke gelombang pasang kesengsaraan surgawi. Mereka bahkan tidak menyebabkan riak. Mereka menghilang dalam sekejap mata. Di hadapan mistik yang tiada taranya, semua serangan baliknya tidak signifikan. Pada saat ini, teknik mistik Chol Lege Grand Elder turun. Sebuah tangan yang menutupi langit muncul di atas kepala Moonlight Sword Immortal, menahan gelombang pasang dari kesengsaraan surgawi. Meskipun mistik tak tertandingi itu kuat, tubuh sejati wudau dibatasi oleh tingkat kultifasinya. Beyond Redemption tidak bisa menyakiti Immortal King yang tak tertandingi seperti Chol Lege Grand Elder. Tetapi gelombang pasang kesengsaraan surgawi terus melonjak, mencoba mengalir melalui jari-jari tangan yang menutupi langit dan terus mengancam Moonlight Sword Immortal. Huh! De Chol Lege Grand Elder mendengus dingin. Tangan yang menutupi langit tiba-tiba mengepal. Ledakan. Gelombang pasang kesengsaraan surgawi tiba-tiba meledak. Suara keras terdengar di udara. Tangan yang menutupi langit meraih. Kekuatan mengerikan dari Raja Abadi yang tiada taranya secara langsung menghancurkan kekuatan mistik yang tiada taranya. Moonlight Sword Immortal berada tepat di sebelah tangan yang menutupi langit dan Beyond Redemption. Kedua kekuatan itu bertabrakan. Kekuatan sisa membentuk badai yang langsung menyapu dia. Ah! Moonlight Sword Immortal berteriak. Meskipun Beyond Redemption dihancurkan oleh Penatua Agung Akademi, masih ada banyak kesengsaraan surga yang bobrok dan jimat yang rusak tertinggal. Mereka masih mempertahankan Dharma rasa ketuhanan yang tertinggi. Mistis semacam ini tidak menimbulkan ancaman bagi Raja Abadi. Namun, Moonlight Sword Immortal hanyalah immortal yang sempurna. Tidak mungkin dia bisa menahannya. Jika Grand Elder dari Akademi tidak memilih untuk bertarung langsung melawan Eternal Domination, tetapi memilih untuk memblokirnya, Moonlight Sword Immortal masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sementara itu, Grand Elder dari Akademi telah memilih untuk menghadapi mistik yang tiada taranya secara langsung. Kekuatan sisa dari mistik menyebar, dan Moonlight Sword Immortal bahkan tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Dalam sekejap mata, serangkaian luka muncul di tubuh Moonlight Sword Immortal. Beberapa sangat dalam sehingga tulang-tulangnya bisa terlihat, dan beberapa sangat dalam sehingga organ dalamnya terbuka. Itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Yang paling tragis, salah satu lengan Moonlight Sword Immortal terputus oleh Runei kesengsaraan persenjataan sabar yang hancur. Ah, ah, ah. Moonlight Sword Immortal jatuh ke tanah, dan tubuhnya kejang tak terkendali saat dia melepaskan tangisan mengerikan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia hampir tidak bisa dikenali. Hmm. Ketika Grand Elder dari Akademi melihat keadaan buruk Moonlight Sword Immortal, ekspresinya berubah. Dia segera membuka surga besarnya dan mendorong kembali tubuh utama Wudau. Dalam sekejap, dia muncul di samping Moonlight Sword Immortal. Grand Elder dari Akademi mengeluarkan beberapa pil abadi dan memberikannya ke Moonlight Sword Immortal. Kemudian, dia membentuk serangkaian segel tangan dan melepaskan beberapa teknik mistik penyembuhan ke Moonlight Sword Immortal. Ah, ah, itu menyakitkan. Setelah beberapa teknik penyembuhan mistik, tangisan Moonlight Sword Immortal menjadi lebih menyedihkan. Seluruh tubuhnya kejang, dan luka-lukanya tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Mungkin itu adalah efek dari pil abadi, atau teknik mistik penyembuhan Grand Elder, tetapi Moonlight Sword Immortal tampaknya telah mendapatkan kembali kejernihan pikiran sesaat. Dia menatap Grand Elder dengan ekspresi memohon. Itu terlalu menyakitkan. Cepat, cepat dan bunuh aku. Beri aku kematian cepat. Suara Moonlight Sword Immortal sedikit bergetar. Melihat Moonlight Sword Immortal di kaki gunung dan mendengar tangisan yang mengerikan, kerumunan pembudidaya menghirup udara dingin dan bergidik. Terkutuk selamanya. Ini terlalu menakutkan. Begitu seseorang terkena mistik tertinggi ini, tidak ada luka yang bisa disembuhkan. Pada tingkat ini, Moonlight Sword Immortal tidak akan bisa bertahan lama. Dia akan disiksa sampai mati oleh lukanya sendiri. Salah satu dari tiga dewa pedang hebat dari alam abadi cakra wala ilahi, peringkat ke-9 di peringkat abadi sejati. Untuk berpikir bahwa dia akan berakhir seperti ini hari ini. Kerumunan abadi dan biksu menghela nafas dalam hati mereka saat mereka menyaksikan adegan ini terungkap. Awalnya, mereka merasa kasihan pada Siunian dan yang lainnya ketika mereka melihat Arakitakeshi membunuh mereka dengan satu pukulan. Tapi sekarang, dibandingkan dengan Moonlight Sword Immortal, Siunian dan yang lainnya telah mati tanpa rasa sakit. Mereka bisa dianggap beruntung. Orang lain menghela nafas. Jika saya tahu ini akan terjadi, Moonlight Sword Immortal tidak akan melarikan diri sekarang dan dibunuh oleh Arakitakeshi dengan satu pukulan. Dengan begitu, dia tidak perlu menderita rasa sakit dan siksaan seperti itu. Meskipun Moking sudah lama tidak puas dengan Moonlight Sword Immortal, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan ketika dia melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan. Moonlight Sword Immortal pernah berkata di hadapannya, Jika Arakitakeshi berani muncul di hadapanku, aku pasti akan menghancurkan kebohongannya dan menghancurkan mitosnya dengan satu tebasan pedangku. Kata-kata ini sepertinya baru diucapkan kemarin. Memikirkan kembali adegan itu, itu sedikit ironis. Mungkin bahkan Moonlight Sword Immortal tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar bertemu Arakitakeshi dan berakhir dalam keadaan seperti itu. Ada banyak kultifator yang hadir, tetapi selain Yunzu, mungkin tidak ada yang tahu mengapa Arakitakeshi mencari Moonlight Sword Immortal. Moonlight Sword Immortal telah berulang kali menargetkan Suzimo, dan bahkan bergabung dengan orang luar untuk menjebak dan membunuhnya. Jika dia membunuh Moonlight Sword Immortal secara langsung, itu akan terlalu mudah baginya. Hanya membiarkannya mati dalam kesakitan dan siksaan yang akan menjadi hukumannya. Selama di alam abadi surga hijau. Lin Luo memandang Moonlight Sword Immortal, yang berlumuran darah dan berteriak kesakitan, dan sedikit mengernyit. Ibu, apakah ada cara untuk menyelesaikan dao kutukan abadi ini? Lin Luo bertanya. Raja abadi Linglong berkata, tentu saja ada, tetapi itu sangat sulit. Kecuali jika cahaya bulan ini dapat memahami sendiri misteri alam gua surga dan menjadi raja abadi. Melihat situasinya saat ini, akan sulit baginya untuk tetap hidup, apalagi mencoba masuk ke alam gua surga. Lin Luo bertanya lagi, bagaimanapun, dao penghukuman abadi hanyalah terji tertinggi. Bahkan raja abadi tidak dapat menyingkirkan kekuatan ini. Tentu saja, kata raja abadi Linglong. Setiap raja abadi di sini dapat menyingkirkan dao kutukan abadi selama mereka menggunakan gua surga mereka. Tapi pada saat yang sama, Moonlight tidak akan bisa tetap hidup. Dia akan dihancurkan sampai mati oleh kekuatan gua surga. Teknik dao kutukan abadi telah bergabung ke dalam setiap inci luka Moonlight Sword Immortal. Jika roh primordialnya ingin melarikan diri, itu akan diserang oleh teknik dao kutukan abadi. Menyingkirkan teknik dao kutukan abadi berarti bahwa bahkan tubuh fisik, garis keturunan, dan bahkan roh primordialnya akan benar-benar hancur. Setelah jeda singkat, raja abadi Linglong mengubah topik pembicaraan dan berkata, Namun, tidak ada yang mutlak. Jika gua surga raja abadi memadatkan vitalitas tanpa akhir, itu mungkin dapat membantunya menyingkirkan teknik dao kutukan abadi dan menyelamatkannya. Kehidupan. Namun, raja abadi seperti itu sangat langka. Setidaknya di alam surga, saya belum pernah mendengar tentang raja abadi dengan gua surga seperti itu. Bab 2614 Grand Elder Academy memandang Moonlight Sword Immortal, yang kesakitan, dan ragu-ragu. Dia perlahan mengangkat tangannya, tetapi itu tergantung di udara, tidak bisa jatuh. Membunuh Moonlight Sword Immortal akan memberinya kematian yang cepat, sehingga dia tidak akan dikirim ke kutukan abadi. Itu mungkin akhir yang terbaik untuknya. Tapi Moonlight Sword Immortal adalah pewaris nomor satu Akademi, bagaimanapun juga. Grand Elder Akademi tidak bisa memaksa dirinya untuk membunuhnya. Cahaya bulan, aku akan mengirimmu kembali ke Akademi. Mungkin Patriark bisa menyelamatkan hidupmu. Ada pun. Penatua Agung Akademi ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti karena berpikir dua kali. Dia tidak ingin melukai Moonlight Sword Immortal. Bahkan jika Patriark Akademi bisa menyelamatkan nyawa Moonlight Sword Immortal, dia mungkin akan lumpuh. Moonlight Sword Immortal bahkan tidak akan sebanding dengan banyak murid pewaris, apalagi memasuki negara gua surga dan menjadi raja abadi. Selain itu, pukulan ini akan berdampak besar pada Moonlight Sword Immortal. Mulai sekarang, nama Moonlight Sword Immortal akan benar-benar hancur di Divine Cloud Immortal Realm, dan bahkan seluruh Heaven Realm. Grand Elder Akademi menghela nafas dan merobek kekosongan dengan Moonlight Sword Immortal, kembali langsung ke Akademi Kyankun. Selain dia, ada lebih dari seratus raja abadi biasa dan lebih dari dua puluh raja abadi tertinggi di sini. Araki Takeshi dari domain iblis tidak bisa melarikan diri. Untuk Grand Elder Akademi, menyelamatkan Moonlight Sword Immortal lebih penting. Meskipun Raja Abadi Linglong masih duduk di kejauhan, tubuh bagian atasnya sedikit diluruskan, dan ekspresinya serius dan cukup gugup. Su Zemo, jika kamu ingin menekan Sider Immortal kali ini, kamu telah mencapai tujuanmu. Kamu harus pergi sesegera mungkin sebelum terlambat. Immortal King Linglong diam-diam mengingatkan tubuh asli King Lian, yang berada di sisi Divine Cloud Immortal Realm. Tidak perlu terburu-buru. Su Zemo merasakan transmisi suara. Raja Abadi Linglong sedikit mengernyit dan mengingatkannya leluk. Terima kasih telah menonton! Raja Abadi Linglong sedikit mengernyit dan mengingatkannya lagi, kamu harus tahu bahwa kamu telah melukai dan mengusir Raja Abadi biasa, dan Raja Abadi tertinggi di sini tidak bisa lagi duduk diam. Kamu baru saja bertarung dengan Grand Elder Akademi, jadi kamu harus tahu bahwa ada perbedaan besar dalam kekuatan antara Raja Abadi biasa dan Raja Abadi tertinggi. Saya tidak berpikir Anda berada di atas angin melawan Grand Elder Akademi. Saya khawatir Anda berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Su Zemo menjawab melalui transmisi suara, memang, kekuatan tubuh sejati Marsial Dao tidak cukup untuk melawan Raja Abadi tertinggi. Satu lagi. Raja Abadi Linglong melanjutkan, situasi di sini tidak seperti kota Langfeng di domen surgawi langit Giyok. Tidak ada Raja Abadi di sana, jadi Anda dapat menggunakan kuali penekan penjara untuk pergi kapan saja. Tetapi pada saat ini, semua Raja Abadi tertinggi di sini sudah merasa agak gelisah. Jika orang-orang ini bergabung dan menyegel ruang ini, bahkan jika Anda menggunakan kuali penekan neraka untuk menerobos kehampaan, Anda tidak akan bisa pergi. Tempat ini. Penatua Segel Abadi Raja Abadi Raja Abadi Linglong takut Su Zemo tidak tahu pro dan kontra dari masalah ini, itulah sebabnya dia mengingatkannya. Immortal Kings adalah untuk Imto King King bisa. Ke, untuk membiarkan, bisakah Imto Raja Im. Untuk Imal Abadi, Raja, aku, aku, Raja Raja Panjang, Kaisar Im, Im. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Wudao, ucap Su Zemo. Ekspresi Su Zemo tenang saat dia menjawab, terima kasih atas pengingat Anda, Senior Linglong. Akan lebih baik jika Raja Abadi tertinggi ini bergabung untuk menutup kekosongan. Saya takut mereka akan memiliki beberapa keraguan dan tidak akan berani menyerang avatar seni bela diri saya. Raja Abadi Linglong cerdas. Samar-samar dia bisa mengatakan bahwa Su Zemo sepertinya menyeratkan sesuatu dalam kata-katanya. Namun, dia tidak bisa mengetahuinya saat ini. Dia berkata tanpa daya, kamu sangat kuat. Kamu membunuh para jenius abadi yang sempurna dari dua wilayah dan bahkan melukai beberapa Raja Abadi. Bahkan jika mereka memiliki keraguan, mereka tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan kamu melakukan apapun yang kamu inginkan. Hati-hati. Raja Abadi Linglong mengingatkannya. Di medan perang, Wu Dao menyaksikan Grand Elder Academy mengambil Monlight Sword Immortal pergi. Dia tidak menghentikannya. Jantungnya berdetak kencang saat dia merasakan gerakan di belakangnya. Ekspresinya berubah dingin. Tubuh bela diri melepaskan indera ilahinya dan mengumpulkan sisa-sisa seni Dao, Beyond Redemption, di kekosongan jauh di tengah telapak tangannya, mengubahnya menjadi lampu merah gelap. Kemudian, dia mundur menuju Abyss of Immortals and Demons. Setelah Zither Immortal dan Zither Devil menyelesaikan duel mereka, Tian Lang mengikuti perintah Wu Dao dan membawa Qi Yuxi Luo menuju Demon Domain. Kemudian, di bawah pohon penciptaan ilahi, pertempuran besar pecah. Tubuh jalan bela diri melakukan pembunuhan besar-besaran. Tian Lang penasaran. Dia melihat ke belakang dan berjalan menuju Abyss of Immortals and Demons. Sementara Dewa bela diri bertarung dengan Penatua Agung Akademi, Perisitar Meng Yao, yang duduk di tanah dengan linglung, tiba-tiba sadar kembali. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qi Yuxi Luo di kejauhan. Matanya dipenuhi dengan kecemburuan yang mendalam. Suara mendesing. Meng Yao mengejar Qi Yuxi Luo. Ekspresinya dingin dan membunuh. Hem. Tian Lang kaget saat melihat Meng Yao mengejarnya. Dia dengan cepat berlari menuju Abyss of Immortals and Demons. Namun, dia dan Qi Yuxi Luo hanyalah Dewa Surga. Mereka bukan tandingan Meng Yao, yang berada di puncak alam abadi yang sempurna. Meng Yao menyusulnya tepat sebelum dia mencapai Abyss of Immortals and Demons. Keterampilan sitarmu bukan tandinganku. Meng Yao menatap Qi Yuxi Luo di belakang Serigala Surgawi. Hatinya dipenuhi dengan kengganan saat dia berteriak. Kamu hanya mengalahkanku karena soal hukzider. Sitar ini seharusnya menjadi pertemuan kebetulanku. Selama aku membunuhmu dan mengambil kembali sitar pengait jiwa, aku akan tetap menjadi sitar abadi dan salah satu dari empat peri. Tidak ada ketakutan di wajah Qi Yuxi Luo. Sebaliknya, dia menatap Meng Yao dengan kasihan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu kalah karena objek eksternal? Qi Yuxi Luo bertanya dengan lembut. Kata-kata ini seperti pisau tajam yang menusup dada Meng Yao. Tubuhnya gemetar. Seperti yang dikatakan Qi Yuxi Luo, jauh dilubuk hatinya, dia tahu alasan kekalahannya. Dia menyalahkan semuanya pada sitar yang mengaitkan jiwa. Dia hanya tidak ingin menghadapinya. Saya tidak peduli. Meng Yao menggertakkan giginya. Aku ingin mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Meng Yao tidak hanya mengacu pada kecapi jiwa, tetapi juga semua kemuliaan dan ketenaran yang pernah dia dapatkan. Mati. Meng Yao menyalurkan buah daunnya dan cahaya bersinar di belakang kepalanya. Mengumpulkan kesadaran rohnya, dia melepaskan skill rahasia esensi spirit ke arah Qi Yuxi Luo. Saat itu, sesosok tiba-tiba muncul di depan Meng Yao. Keterampilan rahasia roh esensinya bertabrakan dengan topeng perak di wajah sosok itu dan menghilang setelahnya, seolah-olah ada riak. Tubuh sejati Wu Dao telah tiba. Anda. Ketika Meng Yao melihat topeng dan sepasang mata terbakar dengan api ungu di balik topeng perak, ekspresinya berubah drastis dan dia sangat takut sehingga dia tidak bisa berbicara. Tubuh sejati Wu Dao tidak berekspresi saat dia mengangkat tangannya dan menamparkan Meng Yao. Seberkas cahaya merah menyala di telapak tangannya dan memasuki wajah Meng Yao. Itu adalah sisa dari kutukan abadi. Bab 2615. Pik. Tamparan dari tubuh sejati Wu Dao membuat Meng Yao terbang puluhan kaki jauhnya. Meng Yao awalnya mengira dia pasti sudah mati. Bagaimanapun, dia baru saja menyaksikan kemampuan tubuh sejati Wu Dao, dia bahkan bisa membunuh si Wunian dengan satu pukulan. Bahkan gua kecil surga yang diciptakan oleh Raja Abadi hancur. Tidak peduli seberapa keras kepalanya, itu tidak bisa menahan kekuatan satu tamparan dari Araki Takeshi. Namun, dia hanya merasakan telinganya berdenging setelah dikirim terbang dan penglihatannya sedikit kabur. Dia menenangkan dirinya dan duduk. Dia tidak mati. Seorang iblis seperti Araki Takeshi benar-benar tahu bagaimana bersikap lembut terhadap seorang wanita. Untuk sesaat, Meng Yao dipenuhi dengan pikiran. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Banyak pembudidaya di sekitarnya menatapnya dengan ekspresi aneh. Ada jejak ketakutan dan jejak kasihan di mata mereka. Beberapa pembudidaya bahkan menghindari tatapannya, tidak mau menatap tatapannya. Pada saat itu, Meng Yao merasakan sakit yang merobek di pipinya. Dia menyentuhnya secara naluriah dan telapak tangannya dipenuhi darah. Luka dangkal seperti ini tidak mempengaruhi imortal sempurna sama sekali. Meng Yao mengaktifkan buah esensi roh dao dan mengedarkan garis keturunannya dalam upaya untuk menyembuhkan luka di pipinya. Namun, dia segera menyadari bahwa luka di pipinya tidak bisa sembuh. Meskipun dia mengkonsumsi sejumlah besar eliksir, tidak ada tanda-tanda penyembuhannya. Meskipun pendarahan telah berhenti untuk saat ini, ada bekas luka yang menakutkan di pipinya. Darah dan daging segar terkoyak dan wajahnya yang awalnya cantik benar-benar terkoyak. Tidak peduli siapa yang melihat wajah ini, mereka tidak akan mengaitkannya dengan empat dewi. Mereka hanya akan merasakan ketakutan. Pada saat itu, Meng Yao akhirnya mengerti mengapa para pembudidaya di sekitarnya menatapnya dengan tatapan aneh. Alasan mengapa dia bisa menjadi salah satu dari empat peri besar adalah karena dua hal. Yang pertama adalah keterampilan sitarnya yang luar biasa dan yang kedua adalah wajahnya yang sangat cantik. Itu juga alasan mengapa dia bangga. Tapi sekarang, Araki Takeshi dari alam iblis telah muncul dan menghancurkan dua hal yang paling dia hargai. Kerumunan tahu bahwa metode Araki Takeshi bahkan lebih menakutkan daripada membunuh Zider Immortal Meng Yao secara langsung. Bagi Meng Yao, ini adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Pada kenyataannya, setelah diserang oleh teknik Mystic Grand Elder, Beyond Redemption sebagian besar telah diserap oleh Moonlight Sword Immortal. Tidak banyak kekuatan Dao yang tersisa di Beyond Redemption. Meski begitu, ketika mendarat di wajah Meng Yao, itu masih meninggalkan bekas luka yang tidak bisa disembuhkan. Kau menghancurkanku. Mengapa? Kenapa kau begitu kejam padaku? Tidak ada permusuhan di antara kita. Rambut Meng Yao acak-acakan saat dia duduk di tanah. Dia seperti kehilangan jiwanya. Dia bergumam pelan, matanya tak bernyawa. Ini adalah pukulan besar baginya. Tubuh asli Wu Dao bahkan benar-benar menghancurkan setiap kesempatan dia untuk kembali. Kecantikannya dan seni sitar yang diandalkan semuanya dihancurkan oleh Wu Dao sendiri. Hari ini, dia telah kehilangan seluruh wajahnya, dan kemuliaan yang pernah dia miliki juga menghilang ke udara. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia telah jatuh dari altar yang tinggi dan perkasa ke dalam jurang maut. Pada saat ini, Heaven Surat Thunder Emperor bergegas ketika dia melihat bahwa Kiyu Siluo dalam bahaya. Namun, ketika dia tiba, tubuh asli Wu Dao sudah merawat Meng Yao. Zimo, ayo pergi. Urusan hari ini sudah selesai. Feng Chantian melihat kelompok Raja Abadi di seberangnya dan merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun dia tidak takut, dia tidak ingin mati di sini tanpa mengetahui apa-apa. Dia masih ingin membunuh jalan kembali ke domen Abadi Cakrawala Surgawi dan membalas dendam pada Raja Jin dan Putra Mahkota Negara bagian Jin. Saudara Feng, bawa mereka kembali dulu. Nada tubuh asli Wu Dao tenang, seolah-olah dia tidak merasakan bahaya sama sekali. Ayo pergi bersama. Feng Chantian bersih keras. Tubuh asli Wu Dao berkata, bawa Skywolf dan Kiyu Siluo kembali ke sisi lain terlebih dahulu. Ingat, apapun yang terjadi nanti, jangan menyerang. Anda. Feng Chantian tahu bahwa sepertinya ada makna yang lebih dalam dari kata-kata Wu Dao. Dia tidak bertanya lebih jauh dan hanya mengangguk. Dia membawa Skywolf dan Kiyu Siluo melintasi Immortal Demon Abyss dan kembali ke Demon Domain. Apakah Patriarch belum kembali? Mata Gutong Yu suram dan khawatir. Feng Chantian merenung sejenak dan berkata, Patriarch pasti punya rencana lain. Mari kita tunggu dan lihat. Jangan bertindak gegabuh. Di bawah pohon ilahi. 200 elit abadi sempurna dari alam abadi sembilan surga dan tanah suci Elysium mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Hanya beberapa orang yang tinggal di tempat, termasuk tiga peri, kaligrafi abadi Yunzu, lukisan abadi Moking, dan catur abadi Junyu. Tubuh asli Wu Dao perlahan berjalan menuju pohon ilahi. Kelompok Raja Abadi diam-diam terkejut. Mereka merobek kekosongan dan berdiri di depan tubuh asli Wu Dao, waspada dan gugup. Semua Raja Abadi melihat pemandangan tadi dengan mata kepala sendiri. Tubuh asli Wu Dao menghancurkan surga gua kecil dari lima Raja Abadi dengan satu pukulan. Di level berapa Araki Takeshi? Para Raja Abadi berpikir bahwa Araki Takeshi jelas tidak memiliki aura negara gua surga. Tapi kekuatan yang dia lepaskan bahkan lebih kuat dari Raja Abadi biasa. Di puncak Gunung Jianmu, lebih dari 20 Raja Abadi yang tak tertandingi saling memandang dan perlahan bangkit. Mereka memancarkan aura yang kuat dan melonjak. Immortal King Linglong memandang Su Zimou dari Divine Firmament Immortal Realm. Pada saat ini, ekspresi Su Zimou tenang, seolah-olah dia masih tidak merasakan bahaya. Jika kamu ingin pergi, ini adalah kesempatan terakhirmu. Raja Abadi Linglong ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi dia tidak bisa tidak menggunakan akal ilahi untuk mengingatkannya. Dia tidak bisa menyimpulkan apapun tentang tubuh asli Wu Dao, dia juga tidak bisa menebak niat Wu Dao. Jangan khawatir, senior. Suara Su Zimou tenang dan dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Tubuh asli Wu Dao melihat lebih dari 20 Raja Abadi yang tak tertandingi di puncak Gunung Jianmu dan tiba-tiba berkata, ada apa? Apakah Raja Abadi yang tak tertandingi dari dua wilayah akan bergerak? Raja Abadi Chang Yeh sangat marah karena Qin Che, pemimpin alam abadi Taik Xiao, telah lumpuh. Matanya gelap saat dia berkata perlahan, Arakita Kesi, kamu datang ke benua Majelis Sembilan Surga dan memulai pembantaian. Jika kami membiarkanmu pergi hidup-hidup, kami tidak akan punya wajah lagi. Betul sekali. Raja Abadi Grinsun berkata dengan keras, kamu disebut iblis sejati tertinggi, tetapi sebenarnya, kamu sudah bisa mengalahkan Raja Abadi pada tahap awal keberhasilan negara Gua Surga. Kami tidak akan menggertakmu jika kami menyerang. Arakita Kesi, kamu tidak perlu mencoba melarikan diri dari tempat ini. Raja Abadi Ciping tersenyum dingin dan berkata, saya tidak keberatan memberi tahu Anda bahwa kekosongan di sini telah disegel oleh kami. Bahkan jika Anda mengeluarkan kuali penekan, Anda tidak akan dapat melarikan diri kembali ke neraka Avicii. Amitabha Raja Surgawi Raksasa dari Tanah Murni Kebahagiaan menyatukan kedua telapak tangannya dan meneriakkan, Arakita Kesi, kuali penekan yang Anda miliki adalah artefak suci dari fraksi budis. Sudah waktunya untuk mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Kuali penekan adalah senjata Raja Kaisar Wuji. Itu terkait erat dengan neraka Avicii. Bahkan Raja Abadi dari Alam Abadi Sembilan Surga menginginkannya untuk diri mereka sendiri, apalagi Raja Surgawi dari Tanah Murni Kebahagiaan. Selain itu, Raja Abadi dari Alam Abadi Sembilan Surga berpikir bahwa itu ada hubungannya dengan neraka Avicii ketika mereka melihat tubuh sejati Wu Dao melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Sangat baik. Api ungu berkedip di mata Wu Dao saat niat bertarungnya melonjak. Dia berkata perlahan, Mari kita lihat kekuatan Raja Abadi yang tak tertandingi dari dua wilayah. Bab 2616 Para Dewa dan Biksu di puncak Gunung Jianmu tercengang oleh kata-kata Wu Dao. Sudah berapa tahun sejak Arakita Kesi dari daerah iblis naik ke tampuk kekuasaan. Arakita Kesi baru saja menjadi iblis sejati tertinggi belum lama ini, namun dia mengancam untuk bertarung melawan Raja Abadi yang tak tertandingi dari dua wilayah. Pada saat ini, kerumunan akhirnya menyadari bahwa yang disebut Dewa dan arahat tertinggi yang sempurna bukanlah target Arakita Kesi. Kedua daftar itu memang lelucon di mata Arakita Kesi. Target Arakita Kesi adalah Raja Abadi dari Alam Abadi Sembilan Surga dan Elysium. Dan mereka adalah Raja Abadi yang tiada taranya. Sejak awal pertemuan Benua Sembilan Awan, tidak ada seorang pun dari wilayah iblis yang berani menimbulkan masalah di sini. Apalagi, pertemuan Benua Sembilan Awan kali ini berbeda dari sebelumnya. Kedua wilayah telah mengirim lebih dari seratus Raja Abadi biasa dan lebih dari dua puluh Raja Abadi yang tiada taranya. Semuanya berjalan lancar hingga akhir True Immortal Ranking dan Arhat Ranking. Siapa yang mengira bahwa Arakita Kesi belaka dari daerah iblis akan mampu menimbulkan badai darah di pertemuan Benua Sembilan Awan? Saya ingin melihat trik apa lagi yang Anda miliki. Raja Abadi Chang Ye dari Alam Abadi Taik Siao bergerak. Dia langsung muncul di depan tubuh asli Wudao dan mengangkat tangannya, membantingnya ke atas kepala Wudao. Setelah mencapai Alam Surga Gua dan menjadi Raja Abadi, banyak kekuatan ilahi dan seni rahasia diringkas di Surga Gua. Alam Gua Surga akan memelihara tubuh dan garis keturunan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, tubuh dan garis keturunan Raja Abadi akan mengandung kekuatan Alam Surga Gua. Setiap gerakan Raja Abadi bisa melepaskan kekuatan yang mengejutkan. Pertarungan antara para ahli Alam Gua Surga sedikit seperti kembali ke kesederhanaan. Serangan yang tampaknya biasa saja dari Raja Abadi Chang Ye mengandung kekuatan Surga Gua. Samar-samar menyegel ruang di sekitar tubuh asli Wudao, membuatnya tidak mungkin untuk menghindar. Dia hanya bisa menerima serangan itu secara langsung. Bang. Tubuh asli Wudao tidak berekspresi. Dia mengedarkan kidan darahnya, menghasilkan suara yang memekatkan telinga. Kidan darah yang begitu kuat. Raja Abadi di sekitarnya diam-diam terkejut ketika mereka mendengar suara kidan darah naik. Araki Takeshi ini bahkan belum melangkah ke Alam Gua Surga, jadi bagaimana dia berkultivasi ke tingkat ini. Mungkinkah orang ini telah memadatkan surga Gua Surga, tetapi dia telah menyembunyikan aura Gua Surga-surgawi, tidak mengungkapkannya. Bang. Tubuh utama Wudao mengangkat tinjunya dan bentrok dengan telapak tangan Raja Abadi Changye. Kedua belah pihak gemetar. Baik. Mata Changye Immortal King bersinar terang saat dia terus menyerang. Tubuh utama Wudao tidak takut sama sekali. Dia berdiri di udara dan melancarkan serangan balik. Kedua belah pihak bertabrakan berulang kali di udara. Tinju dan telapak tangan mereka bertabrakan, menyebabkan gelombang ledakan besar yang mengguncang langit dan bumi meletus, dan itu menyebabkan banyak retakan muncul di ruang angkasa sementara langit dan bumi bergetar. Ini adalah pertempuran antara Raja Abadi. Bahkan jika mereka tidak menggunakan tempat tinggal surgawi mereka, mereka masih bisa mengguncang kekosongan. Kedua belah pihak bentrok selama lebih dari selusin putaran, dan mereka benar-benar seimbang. Changye Immortal King menyipitkan matanya. Sebagai Raja Abadi yang tak tertandingi, surga gua besarnya telah memelihara tubuh fisik dan garis keturunannya selama ratusan ribu tahun. Meskipun dia telah meluncurkan serangan terus-menerus hari ini, dia masih tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dari Araki Takeshi. Tentu saja, dia hanya terkejut, tetapi dia tidak gugup. Kekuatan yang baru saja dilepaskan Araki Takeshi tidak cukup untuk mengancamnya. Selain itu, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Untuk Raja Abadi, serangan terkuat adalah gua surga. Immortal King lainnya, seperti Immortal King Grinsun, dan yang lainnya saling bertukar pandang dengan senyum santai. Dilihat dari situasi saat ini, mereka tidak perlu melakukan apapun. Changye Immortal King saja sudah cukup untuk menekan Araki Takeshi. Changye, jangan buang waktu dengannya. Tekan dia sesegera mungkin, kalau-kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga. Raja Abadi Grinsun berkata dengan suara yang dalam. Mengerti. Changye Immortal King mendengus dan mengaktifkan primordial spiritnya untuk mendukung Grid Groto Surga. Ruang di belakangnya tiba-tiba runtuh, memperlihatkan ruang gelap tanpa sedikitpun cahaya. Ini adalah gua surga malam abadi miliknya. Di dalam gua surga ini, seseorang akan terjerumus ke dalam malam yang panjang, dan sulit untuk melihat cahaya. Saat Grid Groto Surga muncul, aura Changye Immortal King meroket, kekuatannya juga meroket. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Changye Immortal King berkata dengan tenang. Dia meraih ke gua surga di belakangnya dan mengeluarkan tombak hitam pekat. Harta Spiritual Gua Surga Setelah seorang kultifator mencapai alam raja abadi, mereka dapat menempatkan artefak psikis mereka ke dalam gua surga untuk dipelihara dan disempurnakan. Seiring waktu berlalu, ketika artefak psikis benar-benar bergabung dengan gua surga, itu akan berubah menjadi harta karun spiritual gua surga. Harta karun spiritual gua surga manapun berisi dao dari gua surga pembudidaya, memberinya kekuatan luar biasa. Suara mendesing. Changye Immortal King memegang gua surga dan melangkah maju. Dia mengayunkan tombak hitam pekat di tangannya dan menusukkannya ke tubuh utama Wu Dao dengan aura destruktif. Tubuh utama Wu Dao menunjukkan ekspresi tenang. Cahaya biru berkelip di antara alisnya saat kuali penekan neraka muncul. Sosoknya memiliki aura kuno dan dikelilingi oleh busur petir. Mata para raja abadi berkilauan ketika mereka melihat kuali penekan neraka. Senjata raja tak terbatas. Lebih penting lagi, kuali penekan neraka adalah kunci untuk mengendalikan neraka-neraka. Kuali penekan neraka tidak memiliki aura gua surga sedikitpun, yang mengkonfirmasi spekulasi semua orang bahwa Arakitakesi dari alam iblis tidak melangkah ke alam gua surga sama sekali. Eh, banyak raja abadi menatap kuali penakluk dengan ekspresi bingung, seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu. Alam kuali penekan neraka telah jatuh dan telah melewati kesengsaraan surgawi yang sejati. Sekarang, itu hanya pada tingkat harta spiritual. Tapi sekarang, di kuali penekan neraka, sebenarnya ada jejak yang ditinggalkan oleh sepuluh kesengsaraan surgawi. Mungkinkah legenda itu benar? Apakah Arakitakesi benar-benar menarik kesengsaraan surga ke-10? Ketika berita itu tersebar, Yuehua dan Dewa Sejati lainnya, bahkan Kaisar Abadi yang hadir mengejeknya. Mereka tidak percaya sama sekali. Lagi pula, sejak kelahiran kehidupan di alam atas, tidak pernah ada bencana ke-10. Pada saat ini, ketika kelompok raja surgawi melihat sepuluh tanda hangus di kuali penekan neraka dengan mata kepala sendiri, mereka samar-samar menyadari bahwa rumor dari waktu itu kemungkinan besar benar. Kesengsaraan surgawi sejati sebenarnya memiliki kesengsaraan ke-10. Mengapa tidak ada catatan tentang kesusahan ke-10 sejak zaman kuno? Bahkan seseorang yang berbakat seperti Marsial Monarchs hanya berhasil mengatasi sembilan-sembilan kesengsaraan surgawi paling banyak. Dentang. Sementara kerumunan tenggelam dalam pikiran mereka, tombak hitam pekat itu bertabrakan dengan kuali penekan neraka. Percikan terbang kemana-mana saat busur listrik menyebar dengan liar. Kali ini, tubuh utama Wudau mundur beberapa langkah. Namun, dengan kuali penekan neraka yang telah melewati kesusahan ke-10, tubuh utama Wudau mampu menahan serangan Raja Abadi Changye. Meskipun tingkat budidaya kuali penekan neraka telah turun, itu masih merupakan senjata raja di masa lalu. Selanjutnya, itu adalah kunci untuk menekan neraka afici. Bahkan harta karun spiritual Gua Surga tidak dapat menghancurkannya dengan mudah. Huh. Raja Abadi Changye memasang ekspresi tidak menyenangkan ketika dia melihat bahwa harta karun spiritual Gua Surga dan Gua Surganya yang agung telah gagal menekan tubuh utama Wudau. Dia mendengus dingin dan menyerang lagi. Kali ini, aura Raja Abadi Changye meningkat saat dia menyerang dengan tombak. The Great Grotto Heaven melepaskan penindasan yang luar biasa terhadap tubuh utama Wudau. Dia akan menggunakan Gua Surga Besar Raja Abadi Changye untuk melahap arah kita kesi dan memurnikannya menjadi nutrisi untuk Gua Surganya. Bab 2617 Malam itu panjang dan kegelapan tak berujung menyebar. Pada saat itu, langit menjadi gelap dan matahari dan bulan meredup. Gua Surga Raja Abadi malam abadi menahan kuali penekan neraka dan membuka Gua Surga di belakangnya, melahap sosok Wudau. Ini sudah berakhir. Kaisar Abadi menggelengkan kepala mereka sedikit setelah melihat ini. Selama Araki Takeshi terjebak di Gua Surga Raja Abadi malam abadi, dia akan berada di bawah belas kasihan Raja Abadi malam abadi terlepas dari kemampuannya. Kaisar Abadi Linglong mengerutkan kening dengan cemas. Di alam iblis, Feng Cantian menarik napas dalam-dalam dan menahan keinginannya untuk bergerak. Dia terus mengamati. Tubuh utama Wudau telah berulang kali mengingatkannya untuk tidak bergerak. Dia percaya bahwa tubuh utama Wudau tidak akan mati dengan mudah. Di Eternal Night Grotto Heaven, mata tubuh utama Wudau berkedip. Api ungu menyala di matanya saat darahnya melonjak. Dia mengaktifkan garis keturunannya hingga batasnya dan melepaskan fenomena langka garis darahnya, kuali langit dan bumi. Bang! Tubuh utama Wudau berdiri dalam kegelapan dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Api melonjak ke langit. Api itu termasuk api jiwa bela diri, api bencana, api karma teratai merah, api naga phoenix, dan api neraka. Bahkan dengan nyala api, mereka tidak dapat melawan gua surga malam abadi. Namun, mustahil bagi Eternal Night Grotto Heaven untuk melahap dan memurnikan tubuh utama Wudau. Misalnya, neraka berasal dari neraka Avici. Meskipun kekuatannya tidak sekuat neraka Avici karena kultivasi tubuh utama Wudau. Gua malam abadi juga tidak bisa memperbaikinya. Gua surga awalnya gelap gulita dan sunyi. Namun, setelah tubuh utama Wudau dilahap, bola api raksasa muncul di gua surga. Kedua belah pihak berada dalam jalan buntu. Seiring berjalannya waktu, darah tubuh utama Wudau semakin kuat dan bola api itu bertahan lama. Di sisi lain, kekuatan Eternal Night Grotto Heaven secara bertahap abis. Ekspresi kaisar abadi malam abadi menjadi gelap saat melihat ini. Di medan perang, Raja Surgawi Raksasa meneriakan nama Buddha dan berkata, Penolong malam abadi, Anda membunuh iblis sejati Arakita Kesi, jasa Anda tidak terukur. Namun, kuali penekan neraka adalah benda suci agama Buddha, tolong kembalikan kepada pemiliknya yang sah. Immortal King Grinsun tersenyum, The Hell Suppression Cauldron adalah senjata kaisar. Rumor mengatakan bahwa itu terkait dengan neraka infernal dan kitab suci terlarang. Bukan hanya Tuan Luosen, saya yakin semua orang di sini tertarik dengan kuali penekan. Raja abadi Crimson Flat berkata dengan acuh-ta'acuh, kuali penekan neraka sudah tidak memiliki pemilik. Karena kita semua di sini, kita tidak bisa begitu saja menyerahkannya kepada orang lain. Semua Raja Surgawi yang hadir berpikir bahwa Arakita Kesi pasti akan mati, dan mereka sudah mulai mendiskusikan kepemilikan kuali penakluk. Sementara itu, kamar besar kaisar abadi malam abadi mulai bergetar hebat. Dalam kegelapan yang tak berujung, nyala api muncul dan menjadi semakin terang. Kemudian, bola api jatuh ke medan perang. Di tengah nyala api berdiri sesosok tubuh. Itu adalah Arakita Kesi dari wilayah neraka. Hem, para Raja Surgawi mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Dua surga malam abadi gagal memurnikan Arakita Kesi dan malah meludahkannya. Merasakan tatapan dari sekitarnya, ekspresi kaisar abadi malam abadi berubah mengerikan saat dia menggertakkan giginya. Teknik iblis ini aneh dan dia bisa mengendalikan banyak api yang kuat. Sulit untuk memurnikannya. Amitabha. Raja Surgawi Luosen melangkah maju dan berkata, sepertinya hanya biksu malang ini yang bisa menaklukkan iblis ini. Sesampainya di depan tubuh utama Wudau, Raja Surgawi Luosen memanggil gua surga kamar besarnya tanpa sepatah katapun. Cahaya Buddha bersinar dari dalam dan awan keberuntungan memenuhi langit, menyelimuti tubuh utama Wudau. Setelah itu, Raja Surgawi Luosen duduk bersila dan melayang di udara. Dia memegang tasbi di tangannya dan melantunkan mantra dengan lembut. Mantra berubah menjadi rune emas yang memasuki ruang besar gua surga di belakangnya. Tak lama, tasbi di tangan Raja Surgawi Luosen tumbuh lebih cepat dan lebih cepat saat lapisan keringat muncul di dahinya. Sesaat kemudian, Raja Surgawi Luosen tiba-tiba berdiri dan sesosok yang diselimuti api terbang keluar dari gua surga kamar besar di belakangnya. Itu adalah Araki Takeshi dari wilayah iblis. Tidak hanya gua surga abadi, bahkan gua surga Buddha tidak dapat memurnikan tubuh utama Wudau. Heh! Tubuh utama Wudau terkekeh dan melihat sekeliling. Tatapannya menyapu wajah kaisar abadi Grinsun saat dia mengejek, Raja Abadi yang tak tertandingi dari dua wilayah hanya memiliki trik seperti itu di lengan baju mereka. Menurut saya, tidak perlu lagi mengadakan Nine Heavens Summit ini. Itu hanya akan membuat Anda menjadi bahan tertawaan. Iblis yang sombong. Arogan. Para Raja Abadi sangat marah. Bahkan 20 atau lebih Raja Abadi yang tak tertandingi dari dua wilayah mengungkapkan niat membunuh. Di alam Raja Abadi, seseorang hampir bisa berdiri di puncak dunia atas. Mereka dapat menguasai miliaran makhluk hidup dan tidak dapat mentolerir penghinaan atau provokasi apapun. Selanjutnya, para pembudidaya dari dua wilayah berkumpul di sini dan semua orang menonton. Jika mereka tidak bisa menekan Araki Takeshi dari wilayah Iblis, Raja Abadi dari dua wilayah akan menjadi bahan tertawaan dunia atas. Di antara Raja Surgawi, tidak banyak yang bisa tetap tenang. Kaisar Abadi Linglong dapat mengatakan bahwa tubuh utama Wudau sengaja memprovokasi para Raja Abadi yang hadir, termasuk Raja Abadi yang tiada taranya. Namun, dia tidak tahu apa yang coba dilakukan oleh tubuh utama Wudau. Dia hanya bisa menebak konsekuensi dari tindakan tubuh utama Wudau. Awalnya, Raja Abadi terlalu malu untuk bekerja sama melawan Iblis sejati tertinggi demi martabat mereka. Namun, setelah diprovokasi oleh tubuh utama Wudau, dua puluh atau lebih Raja Abadi yang tak tertandingi mungkin bekerja sama untuk menekan tubuh utama Wudau. Jangan buang napasmu padanya. Kaisar Abadi Changye mengatupkan giginya dan berkata, Dharma orang ini aneh. Mari kita lepaskan gua surga kamar besar dan singkirkan dia bersama-sama. Betul sekali. Raja Surgawi Luosen berkata dengan suara yang dalam, karena kita tidak bisa melahap dan memurnikan Iblis ini, kita hanya bisa menghancurkan tubuh dan garis keturunannya dan dengan paksa menebusnya. Ayo, aku ingin melihat berapa lama Iblis ini bisa bertahan di bawah pasukan gabungan kita. Immortal Emperor Grinsun juga menyatakan pendiriannya. Dalam sekejap mata, 19 Raja Abadi berdiri dan mengelilingi tubuh utama Wudau. 19 Raja Abadi melepaskan gua surga kamar besar mereka masing-masing pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, langit berubah warna. Di medan perang, 19 gua surga kamar besar dengan seni Dharma yang berbeda muncul. Mereka memancarkan aura menakutkan dan menghancurkan tubuh utama Wudau. Hati Kaisar Abadi Linglong menegang dan dia tanpa sadar berdiri. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia berada di tempatnya. 19 Great Chamber Grotto Heaven telah menutup semua pintu keluar ke segala arah. Arakitakesi mungkin mengandalkan seni Dharma yang aneh untuk tidak dimakan dan disempurnakan oleh gua surga kamar besar, tetapi Arakitakesi tidak akan mampu menahan tekanan dari 19 gua surga kamar besar. Kaisar Abadi Linglong telah melihat dengan jelas bahwa meskipun Arakitakesi tidak disempurnakan oleh Kaisar Abadi Changye dan gua surga wikamar besar Raja Luosen, dia telah menderita dampak yang besar dan auranya menjadi jauh lebih lemah. Jika 19 Great Chamber Grotto Heavens hancur ke arahnya pada saat yang sama, hanya akan ada satu akhir untuk Arakitakesi, tubuh dan jiwanya akan hancur. Bab 2618. Di puncak gunung Jianmu, Su Zemo terlihat tenang tapi sebenarnya dia sangat gugup. Meskipun tubuh asli Qinglian tidak terlibat dan tidak akan terpengaruh, tubuh sejati Wu Dao akan tidak ada lagi jika dia gagal. Meski begitu, itu sepadan dengan risiko untuk tubuh sejati Wu Dao. Itu adalah keputusan yang akan menentukan jalan masa depan tubuh sejati Wu Dao. Jalan yang tidak bisa ditiru orang lain. Meskipun tubuh asli Qinglian berada di Akademi Kiankun, rasa bahaya yang tidak dapat dijelaskan masih ada di sana. Saat ranah kultifasinya semakin dalam dan kekuatan tempurnya meningkat, rasa bahaya tidak hilang. Sebaliknya, itu diintensifkan. Su Zemo membutuhkan tubuh sejati Wu Dao untuk meningkatkan lebih jauh dan tumbuh ke tingkat yang cukup kuat. Di satu sisi, tubuh sejati Wu Dao sangat kuat dan bisa melindungi Sekte Tianhuang dengan lebih baik. Di sisi lain, jika tubuh sejati Qinglian menghadapi bahaya yang tidak dapat diselesaikan di masa depan, tubuh sejati Wu Dao bisa menjadi jalan keluar bagi tubuh sejati Qinglian. Ada satu poin lagi. Tubuh sejati Wu Dao dimaksudkan untuk menuju ke domain Gritwastelen. Jika dia hanya di alam bela diri sejati, dia masih kurang dalam hal kekuatan. Dia harus menjadi lebih kuat sehingga dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mencari Dai Yue dan memenuhi syarat untuk berdiri bahu-membahu dengannya. Di bawah pohon ilahi Jianmu, 19 Raja Abadi yang tak tertandingi mendukung gua surga besar dan menjebak tubuh sejati Wu Dao di dalamnya. Mereka meluncurkan serangan terakhir mereka dan bertabrakan terus-menerus. 19 Grid Grotto Heavens berisi 19 teknik Dao yang berbeda. Mereka terus-menerus melunakan tubuh asli Wu Dao dan mengeluarkan suara berderit yang mengerikan. Tubuh sejati Wu Dao sepertinya akan hancur setiap saat. Pada saat itu, tulang dan daging tubuh sejati Wu Dao akan hancur menjadi bubuk. Dalam beberapa nafas, tubuh sejati Wu Dao tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika itu hanya satu atau dua Grid Grotto Heavens, dia masih bisa menggunakan fenomena garis keturunannya dan Heaven and Earth Furnace untuk melawan untuk sementara waktu. Tapi sekarang, 19 gua besar surga bersatu dan melonjak dengan teknik Dao. Bahkan tubuh sejati Wu Dao sejati yang sempurna tidak dapat menahannya. Oopo. Tubuh-tubuh asli Wu Dao mulai berlumuran darah. Tubuh Wu Dao yang asli tidak dapat menanggung beban yang berat. Di bawah tekanan 19 gua surga, kulitnya retak, tulangnya patah, dan organ tubuhnya terguncang. Tubuh Dao-nya dipenuhi dengan kabut berdarah. Batuk-batuk-batuk. Tubuh sejati Wu Dao juga batuk darah. Kenyataannya, 19 raja surgawi yang tiada tarahnya belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Masing-masing dari mereka telah melalui situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai tingkat kultivasi mereka, sehingga mereka sangat berhati-hati. Meskipun mereka telah mengambil tindakan untuk menekan Araki Takeshi, sebagian besar perhatian mereka terfokus pada arah alam iblis, takut sesuatu akan terjadi. Langkah Araki Takeshi tampak sedikit terburu-buru. Tetapi jika dia tidak memiliki rencana cadangan lain, sulit untuk memahaminya. Semua raja abadi yang tiada tarahnya khawatir jika mereka menekan Araki Takeshi, mereka akan memprovokasi raja kekaisaran bosun. Beberapa dari 20 atau lebih raja abadi yang tak tertandingi tidak berpartisipasi dalam pertempuran karena kekhawatiran ini. Namun, seiring berjalannya waktu, 19 raja abadi yang tak tertandingi telah melukai Araki Takeshi dengan parah dan arah alam iblis masih tenang. Tidak ada tanda-tanda pembudidaya setan. Semua orang secara bertahap santai. Jadi, raja abadi yang tak tertandingi hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Pada saat itu, suara lemah tubuh asli Wu Dao terdengar. Araki Takeshi, kamu masih ingin mengejek kami sampai sekarang. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Raja abadi Changye mencibir dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, jangan khawatir. Serang dengan kekuatan penuhmu dan bunuh iblis ini. Hancurkan tubuh dan jiwanya. Begitulah seharusnya. Meskipun Raja Surgawi Raksasa adalah seorang Buddhis, dia juga penuh dengan niat membunuh. Hanya dengan membunuh Araki Takeshi sepenuhnya, kuali penekan penjara akan menjadi item tanpa master lagi. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Membunuh. Para Raja Abadi yang tiada taranya berteriak dan mengaktifkan teknik di surga gua besar dengan sekuat tenaga. Kekuatan surga gua meroket dan menekan tubuh asli Wudau. Kali ini, tubuh asli Wudau tidak bisa bertahan lagi. Gemuruh. Disertai dengan ledakan keras, tubuh asli Wudau meledak. Daging dan darahnya dilenyapkan, dan kekuatan yang kuat menembus kehampaan. Petak besar kekosongan runtuh dan lubang hitam gelap muncul. Kekuatan mengerikan yang meletus dari sembilan belas gua surga tidak hanya menghancurkan tubuh asli Wudau tetapi juga menembus sebagian besar kehampaan. Langit dan bumi kembali damai. Kelompok pembudidaya di dekat pohon ilahi juga tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini dengan keterkejutan di wajah mereka. Bela diri desolate dari wilayah iblis telah menyebabkan keributan besar di benua pertemuan sembilan awan. Dia baru saja menekan dua jenius di daftar peringkat, membunuh arhat tertinggi, dan mengalahkan tujuh raja surgawi. Dia benar-benar tidak bermoral dan sombong. Tapi sekarang, dia telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Dia telah dibunuh oleh sembilan belas raja abadi yang tak tertandingi, dan bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Mo King, yang tidak jauh, tampaknya telah kehilangan jiwanya ketika dia melihat pemandangan ini. Wajahnya pucat, tubuhnya sedikit bergoyang, dan dia hampir jatuh ke samping. Untungnya, Untungnya, Yun Zu bereaksi tepat waktu dan dengan cepat mengangkatnya. Mendesah. Yun Zu menghela nafas pelan dan melihat kembali ke arah Su Zimo di puncak gunung Jianmu. Ini adalah rahasia Su Zimo. Dia tidak bisa mengatakannya dengan keras, dan dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Dia mati begitu saja. Ekspresi Jun Yu rumit, dan matanya sedikit bingung. Dia dan Araki Takeshi hanya bertemu secara kebetulan dan hanya bertarung untuk waktu yang singkat. Kesan yang ditinggalkan Araki Takeshi padanya terlalu dalam. Sejak dia mulai berkultivasi, Araki Takeshi adalah orang pertama dan satu-satunya yang membuatnya merasa bahwa dia tidak bisa menolak atau menolak. Keberadaan Araki Takeshi bahkan membuatnya merasa putus asa. Tidak peduli bagaimana dia berkultivasi, dia tidak bisa mengejar orang ini. Jun Yu tidak memiliki banyak prasangka terhadap domain iblis dan pembudidaya iblis. Dia merasakan penyesalan yang mendalam atas kematian Araki Takeshi. Ibu, Araki Takeshi meninggal begitu saja. Lin Luo tidak percaya dan jejak kesedihan melintas di matanya. Saat itu, saudara kandung terjebak di kota Lang Feng karena penampilan Araki Takeshi memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Tidak peduli dari mana Araki Takeshi berasal, dia adalah penyelamat mereka. Raja Abadi Linglong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sedikit, bergumam, dia seharusnya mati. Meskipun Raja Abadi Linglong mengetahui rahasia surga, dia tidak bisa membayangkan bagaimana Araki Takeshi bisa bertahan setelah ditekan oleh sembilan belas gua surga. Dia secara naluriah melihat ke arah Suzimo ke arah domain Abadi Cakra Walailahi. Pada saat yang sama, Feng Chantian, Yan Bei Chen, Ming Zen dan Ji Yaoxue dari domain Vien juga melihat ke arah Suzimo. Semua orang yang tahu tentang identitas asli Araki Takeshi menginginkan jawaban. Atau lebih tepatnya, mereka ingin menemukan jejak harapan. Pada saat itu, Suzimo sedang menatap dengan saksama pada kehampaan yang gelap dan dalam di bawah pohon kayu penciptaan ilahi. Matanya menyala lebih cerah dan senyumbahkan muncul di wajahnya. Kesuksesan. Jika bukan karena terlalu banyak pembudidaya di sekitar, Suzimo akan meraung ke langit. Setelah tubuh sejati wudau dihancurkan oleh sembilan belas gua surga, Suzimo memang kehilangan rasa akan tubuh sejati wudau. Namun, ini berlangsung untuk waktu yang singkat. Hanya dalam beberapa nafas, dia merasakan aura tubuh sejati wudau sekali lagi. Dalam persepsinya, aura tubuh sejati wudau telah meningkat dengan kecepatan berlebihan yang tak terbayangkan dari kondisi awalnya yang lemah, menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Araki Takeshi yang bahkan lebih menakutkan akan muncul kembali di dunia. Bab 2619. Ketika dia berada di pengasingan di neraka Avici, tubuh utama wudau tidak pernah berhenti menyimpulkan teknik wudau. Ketika dia akan keluar dari pengasingan, dia sudah memahami kuncinya tetapi kurang beberapa detail dan peluang. Dengan kata lain, tidak realistis bagi tubuh utama wudau untuk melangkah ke ranah wudau berikutnya dalam waktu singkat. Namun, pada saat yang sama, karena dia telah membaca terlalu banyak sutra kuno, tubuh utama wudau memiliki kilasan inspirasi dan ide lain muncul di benaknya. Mungkin sebelum dia melangkah ke alam wudau berikutnya, dia bisa menggunakan metode lain untuk membentuk gua surga dan menjadi raja iblis. Penampilan tubuh utama wudau adalah sebuah anomali. Itu berada di luar tiga alam dan bukan milik lima elemen. Keberadaan tubuh utamanya adalah buah wudau. Buah dao biasa memadatkan semua hukum dao seorang kultifator, mengolah esensi kultifasi mereka. Ada warisan rahasia yang tak terhitung jumlahnya, pemahaman, dan pengalaman di dalamnya. Adapun buah wudau, itu memadatkan esensi dari ultima chi wudau. Tidak hanya menerima berkah dari Hongyuan, tetapi juga memiliki kehendak wudau dan keyakinan semua makhluk. Segala macam kekuatan berkumpul dan secara kebetulan melahirkan buah dao dengan aura kehidupan. Bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Sampai saat ini, tubuh utamanya berada di ranah bela diri sejati dan telah menggabungkan teknik wudau ke dalam daging dan tulangnya, menempa dan melunakkan tubuh wudau yang sebenarnya. Namun, pada kenyataannya, tubuh wudau yang sebenarnya juga merupakan buah dao. Tubuh dao adalah buah dao dan buah dao adalah tubuh dao. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Sejak zaman kuno, hanya tubuh utama wudau yang memiliki situasi seperti itu. Tercatat dalam banyak warisan bahwa prasyarat untuk membentuk gua surga adalah menghancurkan buah dao. Menggunakan kekuatan luar biasa dari penghancuran buah dao, seseorang dapat menembus kekosongan di luar tubuh dan membuka gua yang menghubungkan tiga alam. Itu adalah gua surga. Proses ini sangat berbahaya. Jika buah dao hancur dan kekuatan yang terkumpul tidak mencukupi, itu berarti terobosan itu gagal. Entah dia akan mati atau dia akan mencapai setengah langkah gua surga. Meskipun umurnya akan meningkat, dia tidak akan pernah bisa melangkah ke alam gua surga. Tubuh utama wudau ingin menghancurkan tubuh wudau yang asli. Tubuh wudau yang sebenarnya adalah buah dari wudau. Menghancurkan tubuh wudau yang asli berarti bahwa buah dao hancur, tetapi juga memungkinkan untuk membuka ruang gua dan memadatkan gua surga. Surga gua ini berasal dari tubuh utama wudau, dan keberadaan tubuh utama wudau adalah sebuah anomali. Dengan kata lain, jika tempat tinggal ini dilahirkan, sangat mungkin bahwa itu akan melompat keluar dari tiga dimensi dan tidak berada di dalam lima elemen, dan itu akan berubah menjadi tempat tinggal varian. Ide ini terlalu mengerikan dan mengerikan. Orang harus tahu bahwa bahkan jika buah dao biasa hancur, proses menerobos ke gua surga akan sangat berbahaya. Untuk anomali seperti tubuh sejati wudau, tidak diketahui apakah tubuh wudau yang sebenarnya bisa menembus ke gua surga setelah hancur seperti buah dao. Jika dia gagal, tubuh utama wudau harus puas dengan hal terbaik berikutnya. Dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapai alam gua surga setengah langkah. Ketika dewa sempurna biasa mencoba menerobos ke alam gua surga, mereka hanya akan menghancurkan buah dao. Namun, apa yang ingin dihancurkan oleh tubuh utama wudau adalah tubuh wudau yang sebenarnya yang diringkas dengan teknik dao. Jika dia gagal, tubuh dan jiwanya akan hancur dan jiwanya akan hancur. Selanjutnya, tubuh wudau-nya yang sebenarnya telah dikultifasikan ke tahap yang sempurna. Dia bahkan bisa menghancurkan gua surga kecil dari raja abadi dengan mengangkat tangannya. Bahkan harta karun gua surga biasa tidak akan mampu melukai tubuhnya. Bagaimana mungkin tubuh wudau yang sebenarnya bisa hancur? Ide ini dipenuhi dengan kesulitan dan ada peluang tipis untuk bertahan hidup. Tubuh utama wudau merenung untuk waktu yang lama dan memutuskan untuk mengambil risiko. Meskipun itu risiko, bukan berarti dia tidak siap. Pertama-tama, jika dia ingin menghancurkan tubuh wudau yang sebenarnya, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal ini tidak bisa terlalu kuat. Jika seorang raja kekaisaran melepaskan kekuatan dunia dan secara langsung menghancurkan tubuh wudau yang sebenarnya, bahkan teknik daunya akan terhapus dan disempurnakan. Tidak perlu lagi mengondensasi gua surga. Sebelum diringkas, itu akan terbunuh menjadi ketiadaan. Cara teraman adalah bagi raja abadi yang tak tertandingi untuk bergerak dan menggunakan kekuatan gua surga besar untuk menghancurkan tubuh wudau yang sebenarnya sedikit demi sedikit. Namun, satu raja abadi yang tiada tarannya tidak cukup. Dia membutuhkan setidaknya sepuluh. Kedua, setelah tubuh wudau yang sebenarnya hancur, ada kesempatan baginya untuk bangkit kembali. Tubuh wudau yang sebenarnya mengandung darah naga dan phoenix. Oleh karena itu, tubuh-tubuh utama wudau berisi kekuatan ilahi bawaan terakhir dari Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness, kekuatan Poenix Nirvana. Jika dia hanya memiliki kekuatan ilahi bawaan ini, itu jauh dari cukup. Poenix Nirvana memiliki 90% kemungkinan gagal. Lebih jauh lagi, di bawah penindasan Great Grotto Heaven, kekuatan ilahi bawaan ini mungkin tidak dapat melepaskan efek yang dimaksudkan. Selain itu, akan lebih baik jika ada sejumlah besar kekuatan hidup sebagai suplemen. Ketiga, dan yang paling penting, arah deduksinya tidak salah. Tubuh wudau yang sebenarnya adalah buah dao. Jika tubuh dao dihancurkan, itu memang bisa menembus kehampaan dan membentuk surga gua. Secara keseluruhan, pertemuan sembilan awan adalah kesempatan terbaik bagi tubuh utama wudau untuk mencoba ide ini. Ada cukup banyak raja abadi yang tak tertandingi di pertemuan sembilan awan. Selain itu, tempat pertemuan sembilan awan berada di dekat pohon pembangun. Setelah pertempuran pecah, tubuh wudau yang sebenarnya akan dihancurkan dan membentuk surga gua. Gua surga ini kemudian bisa melahap kekuatan hidup pohon pembangun untuk memperpanjang hidupnya. Di bawah pohon pembangun. Setelah Immortal King Grinsun dan Immortal King yang tak tertandingi lainnya menghancurkan tubuh dan jiwa desolate marsial, mereka memusatkan perhatian mereka dan mengamati pergerakan domain Vien. Hanya ketika mereka tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa, mereka menghela nafas lega. Immortal King Eternal Night mencibir, saya pikir Araki Takeshi memiliki kartu truf ketika dia begitu sombong. Saya tidak berharap dia hanya seorang idiot yang tidak tahu tempatnya. He he. Raja Abadi Grinsun terkekeh, anak ini memulai pembantaian di wilayah Abadi Surga Giyok dan kemudian melarikan diri kembali ke neraka Avicii. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan kuali penekan neraka? Dia tidak tahu bahwa kuali penekan nerakanya hanyalah hiasan jika kita bergabung dan menyegel kekosongan. Saat menyebutkan kuali penekan neraka, tatapan Raja Abadi yang tak tertandingi mendarat di dekat kekosongan yang tertembus. Kuali penekan neraka mengambang di sana. Amitabha. Raja Surga Wiliuosen melantunkan dengan lembut dan bergegas ke kuali penekan neraka, menjangkau untuk merebutnya. Biksu Luosen, kamu terlalu tidak sabar. Immortal King Grinsun dan yang lainnya juga bergerak. Sembilan belas gua surga muncul lagi dan serangkaian gesekan dan tabrakan meletus di udara. Tunggu. Berhenti. Raja Surga Wiliuosen tiba-tiba mengerutkan kening dan berteriak. Apa, apa yang kamu coba lakukan, Biksu? Raja Abadi Ciping mencibir, kekosongan di sini telah disegel. Tidak ada yang bisa pergi tanpa penjelasan dari kuali penekan neraka. Raja Surga Wiliuosen dengan cepat berkata, ada yang aneh dengan kuali penekan neraka ini. Aku tidak bisa mengangkatnya. Bagaimana mungkin? Raja Abadi Chang Ye pindah ke sisi kuali penekan neraka dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Kuali penekan neraka masih tidak bergerak, seolah-olah tersedot oleh lubang hitam yang gelap dan dalam di belakangnya. Baru pada saat itulah para Raja Abadi menyadari ada sesuatu yang salah. Mengapa kekosongan ini belum pulih setelah sekian lama? Immortal King Grinsun menyipitkan mata dan bertanya. Meskipun pertempuran antara Raja Abadi dapat menghancurkan kekosongan, karena pengoperasian hukum langit dan bumi, kekosongan akan dengan cepat pulih dan kembali normal. Tapi sekarang, kekosongan hitam pekat ini belum diperbaiki. Para Raja Abadi menatap lubang hitam gelap tidak jauh dan tatapan mereka membeku. Tiba-tiba, ekspresi mereka berubah. Di kedalaman lubang hitam, sesosok muncul samar-samar, seolah-olah menjadi satu dengan lubang hitam. Jika kamu ingin mengambil kuali, kamu harus meminta izinku terlebih dahulu. Suara yang menghancurkan bumi terdengar dari lubang hitam. Bab 2620. Suara ini. Para Raja Surgawi menatap void yang gelap tidak jauh dari sana dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Para dewa dan biksu di dekat pohon ilahi tercengang, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Araki Takeshi. Ini adalah suara Araki Takeshi dari alam iblis. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Araki Takeshi dibunuh oleh 19 Raja Surgawi yang tiada taranya dan dihancurkan baik jiwa maupun raganya? Bahkan void telah ditembus, tapi Araki Takeshi masih hidup. Moking sangat gembira. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan melihat sosok yang secara bertahap muncul dari void yang gelap. Dia tidak berani memalingkan muka, seolah-olah dia takut sosok itu akan menghilang lagi. Yunzu menghela nafas lega dan menatap Suzimo di puncak gunung Jianmu dengan tatapan mencelah. Sepertinya dia menjadi lebih kuat. Junyu bergumam pelan saat dia melihat void yang gelap. Di alam iblis, Feng Chantian dan yang lainnya akhirnya santai dan tersenyum. Meskipun Araki Takeshi hanyalah tubuh asli Wu Dao, jika Araki Takeshi mati, Sekte Tianhuang juga akan berada dalam kekacauan besar. Di puncak gunung Jianmu, Raja Abadi Linglong menghela nafas lega saat melihat Araki Takeshi tidak terluka. Tapi dia melihat void yang gelap dengan tatapan bingung. Bahkan dengan pengetahuan dan pengalamannya, dia tidak bisa melihat bagaimana tubuh asli Wu Dao hidup kembali. Dia hanya bisa menilai secara kasar bahwa setelah kejadian ini, tubuh asli Wu Dao telah berevolusi menjadi surga guanya sendiri. Di sebelah pohon ilahi Jianmu. Tubuh asli Wu Dao, mengenakan topeng perak, perlahan-lahan keluar dari void yang gelap. Dia mengenakan jubah ungu dan terlihat tidak berbeda dari sebelumnya. Tapi Immortal King Grinsundan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa Araki Takeshi menjadi lebih menakutkan saat ini. Mereka bisa merasakan aura surga gua dari tubuh Araki Takeshi. Negara gua surga. Para Raja Surgawi mengerutkan kening, ekspresi mereka muram. Gua surga yang gelap di tubuh Araki Takeshi berbahaya dan selalu berubah. Seolah-olah itu telah bergabung dengan seluruh tubuhnya, samar-samar terlihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Para Raja Surgawi bingung, tetapi karena berhati-hati, mereka tidak bertindak gegabuh. Gua surga yang Araki Takeshi ciptakan tampaknya sangat berbeda dari gua surga yang mereka kenal. Biasanya, penghancuran buah dao seorang kultifator akan terjadi di luar tubuh mereka. Lagi pula, ketika buah dao hancur, itu akan meledak dengan kekuatan luar biasa yang bahkan bisa menembus kehampaan. Jika ditempatkan di tubuh seseorang, itu akan cukup untuk meledakkan tubuh seseorang menjadi abu. Sebelum dia bisa membentuk firdausnya, dia sudah binasa. Dengan kata lain, ketika seorang kultifator menjadi Raja Abadi, mereka memadatkan tempat tinggal surgawi di luar tubuh mereka. Meskipun gua surga berada di luar tubuh seseorang, itu terkait erat dengan tubuh seseorang. Melalui gua surga, seseorang dapat terhubung ke surga dan menjara energi esensi dunia. Adapun gua Arakitakesi, sepertinya terletak di dalam tubuhnya. Inner Grotto Surga Faktanya, surga tubuh utama wudau tidak berada di luar tubuhnya, juga tidak berada di dalam tubuhnya. Tepatnya, tubuh utama wudau adalah gua surga. Tubuh utama wudau yang terlahir kembali sudah tidak dapat dipisahkan dari gua surga. Tubuh utama wudau telah berubah menjadi gua surga dan turun ke dunia sekali lagi. Dalam hal ranah kultivasi, tubuh utama wudau masih berada di keadaan bela diri sejati, tahap sempurna dari tubuh wudau sejati. Namun, tubuh utamanya memanfaatkan keunikan tubuh wudau sejati dan menggunakan metode lain untuk membentuk gua surga terlebih dahulu dan menjadi Raja Iblis. Karena tubuh daunya adalah buah dao, tidak ada yang bisa meniru jalan ini. Raja Abadi Changye menyipitkan matanya dan berkata dengan lemah, Arakitakesi, kamu masih hidup. Kamu memiliki beberapa trik di lengan bajumu. Dari kelihatannya, sepertinya Anda mendapat manfaat dari bencana. Amitabha. Raja Surgawi Luosen berkata perlahan, karena Arakitakesi masih hidup, kita akan membunuhnya lagi. Betul sekali. Raja Abadi Grinsun berkata dengan suara yang dalam, semuanya, mari kita bekerja sama. Kita tidak bisa membuat kesalahan lagi kali ini. Dengan beberapa kata, sembilan belas Raja Abadi yang tak tertandingi mendukung Gua Surga sekali lagi dan mengelilingi tubuh utama Wu Dao dengan aura ganas. Kau masih ingin membunuhku. Tubuh utama Wu Dao melihat ke sembilan belas Raja Abadi yang tak tertandingi yang menyerbu dan menggelengkan kepalanya sedikit, berkata dengan acuh-ta'acuh, kalian terlalu naif. Saat dia mengatakan itu, tubuh utama Wu Dao juga membalas. Tanpa gerakan yang tidak perlu, dia mengangkat tangannya dan meninju ke arah Raja Surgawi Luosen yang menyerbu. Pukulan itu tidak hanya mengandung formulasi Dharma Wu Dao, tetapi juga mengandung kekuatan Gua Surga yang baru lahir ini. Ledakan. Tinju tubuh utama Wu Dao bertabrakan dengan Gua Surga Raja Surgawi Luosen. Pada kenyataannya, ini juga merupakan tabrakan antara Gua Surga tubuh utama Wu Dao dan Gua Surga Raja Surgawi Luosen. Langit dan bumi bergetar seolah-olah mereka sedang meratap. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan di udara untuk sesaat. Ekspresi Raja Surgawi Luosen berubah. Gua Surganya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Retakan Samar muncul di atasnya, dan itu bisa runtuh kapan saja. Bagaimana ini mungkin? Araki Takeshi baru saja dianugerahkan gelar Raja untuk Gua Surganya, dan itu hanya Gua Surga kecil. Bahkan Gua Surga kesuksesan besar saya tidak dapat menahannya. Raja Surgawi Luosen terkejut dan marah. Alasan mengapa tubuh utama Wu Dao bisa meledak dengan serangan seperti itu bukan hanya karena Gua Surga kecil. Itu karena tubuh Wu Dao sejati yang disempurnakan, ditambah dengan Gua Surga kecil, dia bisa melepaskan kekuatan yang begitu mengejutkan. Pada saat yang sama, tubuh utama Wu Dao melakukan serangan balik. Termasuk pukulan pertama, dia melemparkan 19 pukulan berturut-turut, menargetkan 19 Raja Abadi yang hadir. Di alam bela diri sejati yang disempurnakan, tubuh utama Wu Dao dapat menekan Raja-Raja Abadi Gua kecil. Sekarang, tubuh utama Wu Dao telah berubah menjadi Gua Surga dan mengendalikan kekuatan Gua Surga. Kekuatan tempurnya telah meroket, dan dia benar-benar bisa menekan Immortal King yang tiada taraf yang hadir. Saat dia berubah menjadi Gua Surga, situasi pertempuran ini benar-benar berubah. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan memekakan telinga mengguncang langit dan bumi. Kekosongan di bawah pohon penciptaan ilahi terus-menerus terkoyak. Gua Surga dari 19 Raja Abadi yang tak tertandingi berada di ambang kehancuran dan dihancurkan oleh tubuh utama Wudau. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Bagaimana dia bisa begitu kuat? 19 Raja Abadi yang tak tertandingi terkejut. Meskipun Raja Abadi yang tak tertandingi mengepung tubuh utama Wudau di tengah, pada kenyataannya, mereka sudah menghadapi situasi di mana mereka bisa runtuh kapan saja. Selama salah satu dari mereka menjadi pemalu dan memilih untuk mundur, sisa Raja Abadi yang tak tertandingi mungkin juga mundur. 19 Raja Abadi yang tak tertandingi masih ragu-ragu. Lagi pula, Arakita Kesi baru saja memasuki gua surga, dan mereka sudah terkenal selama bertahun-tahun. Sekarang ada 19 Raja Abadi yang bergabung, benar-benar tidak baik bagi mereka untuk mundur. Sementara immortal King Grinsun dan yang lainnya ragu-ragu, tubuh utama Wudau tidak memberi mereka waktu untuk berpikir. Melahap. Tubuh utama Wudau membuka gua surga dan berteriak. Sosoknya tampaknya telah menghilang, dan gua surga gelap yang besar dan aneh muncul di udara. Itu terus berputar, menarik dan merobek 19 gua surga besar di sekitarnya. 19 gua surga besar sudah diambang kehancuran di bawah serangan balik tubuh utama Wudau sekarang. Sekarang mereka terkoyak oleh kekuatan besar ini, mereka tidak bisa bertahan sama sekali dan benar-benar runtuh. Kekuatan tak berujung dari gua surga sedang dilahap oleh gua surga gelap Wudau. Beberapa pecahan gua surga yang rusak bahkan dilahap oleh gua surga gelap Wudau. Gua surga yang normal dapat mencapai surga dan menghubungkan tiga alam. Itu bisa dengan panik menjarah dan menyerapki esensi surga dan bumi, menghilangkan kotoran, dan menghaluskannya, menyebabkan gua surga secara bertahap tumbuh. Namun, gua surga Wudau awalnya adalah sebuah anomali. Itu sudah melompat keluar dari tiga alam. Gua surga ini menyerapki esensi langit dan bumi, tetapi juga sangat sulit untuk tumbuh. Itu hanya bisa berubah dengan menyerap dan menyempurnakan teknik Dao dan melahap gua surga lainnya.